Sebanyak 22.000 lebih warga di Kabupaten Serang telah melakukan aktifasi KTP digital. Hal itu diungkapkan kabit pelayanan dan pendaftaran penduduk di Seduk Capil Kabupaten Serang, Dimas Paduasa, saat ditemui di kantor di Seduk Capil Kabupaten Serang pada Jumat 29 Desember 2023. Dimas mengatakan pada tahun 2023 ini pihaknya telah mencatat, sebanyak 22.158 jiwa warga di Kabupaten Serang telah melakukan aktifasi KTP secara digital. Bahkan pihaknya pun mengklaim pada bulan ini lebih banyak yang mengaktifasi KTP digital dibandingkan 4 bulan lalu. Selain itu menurut Dimas, jika masyarakat yang telah melakukan digitalisasi identitas kependudukan secara digital, maka banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh masyarakat tersebut, terutama untuk mengurangi penyalahgunan data. Dimas mengatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan secara digital terhadap masyarakat baik jemput bola maupun yang lainnya. Identitas kependudukan digital sudah mulai digalakan oleh Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Ini merupakan suatu inovasi sejak tahun 2022. Bertahap mulai dari pegawai Duk Capil, pusat, daerah, kemudian PNS, kemudian masyarakat umum. Nah tahapan yang sekarang ini sudah seluruh masyarakat umum bisa melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Dimas juga berharap kepada masyarakat agar dapat secepatnya membuat dokumen kependudukan secara digital. Lantaran dokumen kependudukan sangat penting bagi warga. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.